Halo emang, welcome back to my channel, balik lagi bersama gue Costo Oke emang, bagaimana kabar emang-emang semuanya Semoga emang-emang selalu diberikan kesehatan Selalu dilancarkan rezekinya Dan di dekatkan jodohnya buat yang belum punya jodoh Oke emang, dan di video kali ini Ini gue lagi mau nge-reven helm Yaitu ini adalah helm bawaan pabrik Dari R15, ini gue lagi mau nge-reven Bentar dulu, ini gue copot dulu Untuk kacanya Oke Disar-disar dulu Nah Nah, jadi gue mau nge-reven helm ini Ini tuh helm bawaan pabrik R15 Dan gue mau nge-reven Warna hitam black Dengan pake Nge-reven Nge-reven Dulu Nah Deton Ini untuk kodenya Berapa nih 884 Black Dock Nah gue mau nge-reven Helm gue ini Pake warna black dock Cuman ini tuh ukuran kecil ya Dan harganya juga murah sih Cuman R15 R15 Terus gue Sediain juga Ini nih Ini adalah Amplah 1000 Nomornya Nomor 1000 Gitu Jadi ini Amplah halus ya Jadi sebelum nge-reven Kita Amplah dulu Untuk permukaan helmnya Semua Nah ini Udah kacanya Tadi udah dibuka Ya tinggal Gue Amplah saja Nah ini tuh Bukasnya ini memang Dan untuk busanya Ini gak gue lepas Karena takut Takut gak bisa masang Laginya gitu Ntar bisa ngeluarin Kagak bisa masang Ini gue Amplah semuanya Biar Yang gerinjal-gerinjal Itu pada hilang Pakai Amplah 1000 Dan ini tuh Gue ngerjainya Malem-malem Gak tau nih Ini Piloknya Cukup atau enggak Ukuran segitu Untuk satu helm Nah paling Kalau gak cukup Ya ntar Beli lagi gitu 7 tahun Kemudian Nah oke Ini udah Kelar Di amplas Terus dicuci Dan gue tutup Bagian yang Enggak gue Ingin kena Dan ini tuh Kurang rapi sih Sebenernya ini tuh Harusnya sih Pakai solasi Kertas gitu Enggak pakai Kertas koran Kayak gini Ya malem-malem gini Mana ada yang jualan Solasi kertas gitu Jadi ya Yang ada aja lah Kayak gini Oke kita langsung Di repair aja nih Malem-malem gini Oke kita Oke mau kita lanjut lagi Untuk tarifannya Di tahap kedua Sampai jumpa Oke Emang ini udah siang ya Dilanjut lagi Untuk Tiga lapisnya Ini gue lakuin Di pagi hari sih Soalnya Malem itu Gelap gitu Enggak begitu Kelihatan Jadi takut Enggak rapi Gitu Oke kita Ini untuk Step Ketiga Semoga Sampai jumpa Dilanjutnya oke emang untuk lapisan ketiga ini tuh udah lumayan kering terus gua cuci pakai air sabun setelah dicuci pakai air sabun lalu gua bilas lagi dijemur lagi maksudnya nunggu sampai kering ya emang oke 10 tahun kemudian emang dan ini udah lumayan kering ya emang dan ternyata gak cukup 2 hari ini cuma 1 hari aja dijemur di bawah sinar matahari udah lumayan kering dan tadi tuh udah lumayan kering terus gua cuci dan gua jemur lagi gitu oke kita coba pasang visornya ya emang nah jadi hasilnya seperti ini emang helm bauan dari yamaha r15 jadi berasa seperti helm ttc emang ttc atau kt apa ya lupa gua nah jadi untuk 1 botolnya ini cuma 15.000 jadi ini 100 berapa 150 cc 150 cc dan untuk 1 helm ini tuh habis dikasih stiker nah oke emang jadi ini tuh tinggal dikasih stiker aja disini Red Bull atau apa gitu stiker biar lebih agak rame lagi mungkin bakalan lebih keren lagi gitu bang oke emang mungkin kontennya sampai disini aja terima kasih buat semuanya yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir semoga infonya bermanfaat dan jika Bermanfaat jangan lupa untuk klik subrek klik ken syar juga dan jangan lupa juga untuk klikkan tombol notifikasinya dan saya caz Wabila topik kalian Bye bye Salam seru